Halo Taurus, selamat datang ke channelku. Kita reading pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Taurus, dia padamu saat ini. Berharap pada energimu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Teman-temanku Taurus, energi yang ditarik adalah energi yang paling dominan, yang paling kuat ya, terkoneksi dengan kami. Bisa energi dari pasangan, suami, istri, pacar, atau orang-orang yang punya rasa yang kuat denganmu. Baik, oke, masculine energy. Seseorang yang berusaha memandang logika kisah antara dia dan kamu. Secara fisik beberapa mereka yang mungkin pria, tapi jika mereka wanita, mereka adalah wanita-wanita yang pangguh. Taurus. Perasaan mereka padamu saat ini di kartu dok. Ada tentang loyalitas, kesetiaan. Oh, oh, oh. Ini energi. Shulmit. Gentleman dan Lady berhadapan, lalu di sampingnya ada kartu dok. Oke. Taurus, apa lagi? Tentang mereka, The Snake. Ada dua, teman-teman. Kartu awan under the deck-nya. Oke. Oke. Oke, Taurus. Sebentar. Oke. Ayo kita lihat. Apa yang mereka rasakan padamu saat ini. Aku bacakan dulu ya, cerita yang hadir di sini. Kalau aku gandeng, ini jadi sebuah cerita atau banyak cerita. Oke. Energi utama di sini, seseorang berusaha memandang logika. Ya, kalau aku baca cerita, ini adalah kisah antara kamu dan dia. Seseorang berusaha memandang logika di dalam hubungan ini. Oke. Kita lihat di sini, seperti ada pengkhianatan yang menyakitkan. Ya. Serangan. Atau pengkhianatan yang disebabkan oleh pasangan di sini. Terserah ya, pria wanitanya, kita dalam bacaan umum. Kita bacakan dalam energi. Ya. Taurus, apakah kamu ada merasakan yang seperti itu? Salah satu di sini, energinya sangat setia. Ya. Sangat setia. Boleh aku katakan teman yang ramah, pasangan yang baik. Teman yang baik, seperti itu. Jadi kalau cerita pertemanan, ini bisa jadi cerita pertemanan. Kalian baik sebenarnya, karena pria dan wanita berhadapan. Ada cerita yang indah sebenarnya di sini. Ya. Energi maskulin dan feminin berhadapan. Tetapi di sini, saya lihat seperti ada ketidakjujuran. Ya. Ada ketidakjujuran. Dari seseorang yang dekat dengan kamu, Taurus. Apakah itu pasanganmu? Apakah itu kekasihmu? Ya. Cerita pasangan ini. Couple di sini ya, hadir. Dan pada akhirnya, ada yang di sini digambarkan memutuskan. Karena tadi merasa ada yang tersakiti, dilukai, ada rahasia di sini. Rasakan, Taurus. Apakah itu yang kamu rasakan? Itu satu cerita. Lalu, cerita apa lagi yang ada di sini? Saya lihat. Mungkin ini kisah cinta segitiga. Ya. Mungkin ini kisah cinta segitiga. Ada yang masuk sebagai orang ketiga. Sehingga ada gambaran di sini yang sudah memutuskan hubungan-hubungan yang di sini tidak tahu arah tujuannya kemana. Ya. Rasa. Yang mereka rasakan saat ini tentu saja. Perasaan awan yang gelisah. Tidak tentu arah. Tidak tahu arah dan tujuan. Tidak tahu bagaimana ke depan. Tidak tahu, tidak tahu, tidak mengerti di sini. Karena perasaannya gelisah. Taurus. Apa yang mereka rasakan di sini? Ini banyak energi emosional. Ya. Emosional. Sehingga mendatang. Ini banyak planet bulan sama Neptunus. Sehingga mendatangkan. Tidak tahu lah. Sampai ke ilusi. Sampai ke perasaan-perasaan. Wow. Yang mereka rasakan masih ada ya. Keinginan sebenarnya untuk memperjuangkan hubungan ini. Tetapi di sini juga saya lihat. Mulai berpikir untuk memperjuangkan apa yang menurut dia penting. Contoh kalau kamu terhubung dengan orang yang telah berumah tangga. Ini contoh ya sayang. Kamu terhubung dengan orang yang berumah tangga. Tiba-tiba ada masalah. Apa yang menurut mereka penting ya? Mereka akan menomorsatukan itu. Ya membuat kamu jadi nomor dua. Oke. Menurut mereka rumah tangga mereka penting ya. Mereka akan memperjuangkan rumah tangga mereka. Dan mengabaikan kamu. Ada gambaran yang seperti itu. Ya. Di kartu The Snake memang ada cerita pengkhianatan mungkin di sini. Siapa yang merasa tersakiti di sini. Ya. Apa yang dirasakan adalah sakit intinya. Toksik. Racun. The Snake. Ya. Cinta. Ya. Ada cinta di sini. Energi dari seseorang yang tertutup dan mungkin juga terluka di sini. Oke. Masih ada impian angan-angannya untuk menggapai kamu. Taurus. Tapi energi orang ini lebih. Tadi ya. Coba memandang segala hal di sini dengan logika. Coba kita klarifikasi. Kita masuk ke bawah sadar mereka. Taurus, apakah kamu yang mendua di sini? Ada pikiran mereka seperti itu. Ada pikiran mereka seperti itu. Kamu mendua sementara aku setia. Ada yang begitu. Oke. It's okay Taurus. Ini tidak ada kaitannya denganmu. Karena ini adalah proyeksi dari perasaan dan pikiran mereka kepada kamu. Oke. Nanti di komen, enggak mbak dia yang mendua. No. Ini adalah tentang rasa mereka yang kita bacakan. Semua jadi semakin rumit dan aku harus melepasmu. Ada kata-kata yang seperti itu. Kita lihat sabit dan buku. Hal-hal yang menurut dia tidak terpecahkan. Hal-hal yang menurut dia di sini. Apa, enggak mau yang rumit-rumit. Ya enggak mau. Ya, toxic. Saya putus di sini. Oke. Semua jadi semakin rumit dan aku harus melepasmu. Oke. Aku menyukai apa yang kita miliki saat ini. Aku tak ingin ada yang berubah. Sebenarnya seseorang masih ya menginginkan hubungannya dengan kamu Taurus. Tetapi menurut dia, ini jadi semakin rumit dan kita harus, wah, harus bubar mungkin. Ya. Ini kayaknya cinta segitiga ada di sini. Jadi enggak harus pasangan berkhianat. Kalau di sini ternyata feminin dan maskulin saling berhadapan, kalian saling cinta, ini bisa jadi cerita-cinta segitiga. Mungkin kamu terhubung dengan orang yang telah berkeluarga atau sebaliknya. Oke. Aku semakin cinta padamu di kartu dok. Tentu saja. Ya. Aku selalu mengenang saat-saat mesra di antara kita berdua. Jadi ini cerita kayaknya udah bubar. Ini cerita kayaknya udah lewat. Energi kamu dan orang ini syul tai, tali jiwa atau syul mit. Beberapa terkoneksi dalam hubungan cinta segitiga. Aku akan membuktikan kesetiaan dan cinta. Aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Itu yang mereka katakan. Karena orang ini energinya dok. Orang ini energinya mencintai. Oke. Aku tak pernah menyangka akan menjalin hubungan denganmu. Jadi bertemu kamu, menjalin hubungan dengan kamu adalah satu orang yang surprise. Mungkin tidak direncanakan. Mungkin tidak, tidak... Apalagi cinta segitiga ya teman-teman. Gak ada orang yang mau bikin salah sebenarnya. Ya. Gak ada. Hanya di sini cerita rasa. Rasa terkoneksi. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Taurus, perasaan seseorang kepadamu saat ini. Aku tak bisa menyangkal perasaanku padamu. Jadi kalau logikanya dia bilang, kalau rasa yang bilang di sini, aku tak bisa menyangkal rasaku padamu. Aku cinta kamu. Kalau logika juga bilang di sini, ya aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Jadi orang yang mencintai kamu ini. Tetapi harus membuat keputusan mungkin untuk melepaskan. Karena kartu sabit di ujungnya. Ada hal yang tak terpecahkan dan di sini. Apa ya? Satu hal yang seperti tidak terpecahkan sama kalian dan di sini. Ya, orang itu mengambil keputusan. Ya, sudah lah. Kita putus. Seperti itu. Apalagi. Apalagi tentang mereka. Aku takut menyakiti kamu. Kartu sabit ya. Gak mau melukai di sini energinya. Dia gak mau luka. Dia juga takut melukai kamu. Sehingga ada cerita yang seperti ini. Oke? Aku merasa seperti terlempar jauh darimu. Terlepas dari siapapun yang pergi meninggalkan di sini. Tetap ya ada perasaan sedih. Merasa terbuang. Merasa diabaikan. Merasa terlempar jauh dari kamu. Banyak yang berubah di antara kita. Dan itu membuatku takut. Ya. Baik. Teman-teman ku Taurus. Jadi kalau aku rangkum cerita ini. Ini energi dari seseorang yang mencintai kamu. Tetapi karena sesuatu. Kalian harus pisah. Ya. Tepatnya cinta segitiga ini. Oke. Jika ini bukan cinta segitiga. Ini ada dua indikasi ya. Ada beberapa cerita sebenarnya. Aku ambil aja dua di sini. Lalu di sini ada cerita di energi kalian Taurus. Salah satu sangat mencintai dan satu berhianat di sini. Sehingga ada energi yang ya sudah. Kita pisah, kita putus. Ada bahasa yang seperti itu. Oke. Rasakan dari siapa. Kalau ini adalah ceritamu. Kamu bisa merasakannya. Satu, dua, tiga kartu yang saya baca. Kamu sudah dapat energinya. Ya. Tetapi kalau hampir selesai. Saya baca. Kamu tidak mengerti. Itu bukan energinya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. I stay awake thinking about you. Terkadang aku terjaga sepanjang malam untuk atau berpikir kamu. Mengenang kamu ya. I don't react when people mention you. Dan aku juga di sini tidak bereaksi ketika orang-orang membicarakan kamu. Pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak tahu dia ya. I'm afraid to contact you. Aku takut untuk menghubungi kamu. Baik. Jadi ini orang ada keinginannya mungkin untuk terkoneksi dengan kamu. Tapi dia takut ya. Dia takut. Ini kuatnya kecinta segitiga. Tapi nggak harus. Baik teman-temanku Taurus. Sambil yang bisa kamu ambil lepaskan yang bukan cerita kamu. Karena ada pesan untuk teman yang lain di sana. Saya Aisyah. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.